Oke selamat pagi Semua mahasiswa 3B D3 akutansi Jam di komputer saya sudah menurunkan jam 7 Maka kita mulai Semua mahasiswa masuk ke ruang zoom Baru 19 orang dari 29 Jadi 10 orang lagi belum masuk Seperti biasa berulang-ulang Saya beritahu ruang dari zoom Semua microphone di off-cam Semua kamera di on-cam Kecuali yang sakit dan sebagainya Tulis di WA Group Kalau Anda tidak tulis berarti Anda tidak hadir Nah Ke ruang zoom gak Ke WA juga gak tulis apa-apa Ya berulang-ulang gak hadir Nah itu ya Selebihnya ya Saya anggap Anda konsentrasi Di sana Siap untuk belajar di sana Belajar mata kuliah apapun Termasuk audit berbantuan komputer ini Harus rajin belajarnya ya Jangan setengah-setengah hati Tadi malam Anda sudah baca Materinya Jadi hari ini kita bahas bab 6 Rencana audit dan prosedur analitis Nanti hari berikutnya Yaitu hari selasa besok Kita akan bahas bab 7 Hasil dari audit Nah Anda kan gak tahu apa yang mau dibahas Jadi Anda baca-baca dulu Satu malam sebelum kuliah dimulai Itulah cara belajar yang benar Kalau enggak ya Tingkat pemahamannya rendah Oke Hari ini adalah tanggal 19.7 Jam 7 sampai jam 8 Itu noise-noise Coba dikontrol ya Di sana ya Karena masuk ke ruang zoom Sudah dibilang tadi Di unmute Kemudian feedback segala macam itu Anda atur lah Ada kelas yang bagus sekali Tampil tidak pernah noise Tidak pernah feedback Yaitu kelas sim 2 AMP A A atau B Itu bagus bahkan Gak ada feedback-feedback Sama-sama di polban Sama-sama di ruang kuliah kayak Anda Kenapa Anda kok Feedbacknya gak berkurang-kurang ya Coba tanya ke mereka Atau gimana cara ngatasinya Jadi gak noise Noise-nya sangat bising ya Jadi gak bisa Gak bisa Mengganggu Kuliah Mengganggu penjelasan saya Jadi gak ada alasan Oh ini kan karena di gedung Ini karena politik Gak ada Mereka bisa Ada dua Saya lihat itu Sim Mata kuliah sim Oke Perencanaan audit Supaya ada interaktif Nah saya gak mau ngajar Berbusa-busa Capek sendiri Di ujung sana Anda Ngantuk sendiri Sia-sia Sia-sia buat Anda Sia-sia buat saya juga Waktu saya berharga Jadi kalau Anda Ngantuk di sana Yang penting saya kerjakan Pekerjaan lain Banyak kerjaan lain Yang lebih Nah oleh karena itu Saya suka interaktif Tanya jawab Walaupun mahasiswa Sebagian besar gak suka Ya karena mereka gak Menyiapkan diri dengan baik tadi Malemnya bukannya belajar Ya dia belajar yang lain Sebenarnya Bagi waktu aja Meli Meliani Apa ini masuk dengan Perencanaan audit Ini Potong-potong Seperti ini Yang saya gak suka Sangat mengganggu kuliah Apa kendala teknis Masa kendala teknis Melulu Sudah Saya juga harus Ngatur waktu ya Jadi gak mungkin Saya tungguin Sampai 10 menit Nanya Tunggu Abis waktu kita Maaf Suaranya putus-putus Tadi Nah itu dia Kendala teknis Oke Saya ulangin ya Apa ini masuk dengan Perencanaan audit Rencana yang dibuat Oleh auditor Sampai menghasilkan Hasil auditnya Gitu Pak Rencana yang dibuat Menghasilkan Oke Boleh juga lah ya Walaupun belum Belum lengkap Oke Muhammad Varian Hadir Pak Apa yang harus ada Di audit plan Informasi apa yang harus ada Di audit plan Data laporan keuangan Pak Nah Disitu udah mulai Ya Kalau lah Itu kertas kerja audit Nah udah mulai Gak bisa bedain Mutiara Apa yang harus ada Di dalam dokumen Yang namanya audit plan Baik Gimana Pak Mohon maaf Jaringannya Terputus-putus Tes Tes Itu bagus Suaranya itu hijau Saya ulangin Apa yang harus ada Di perencanaan audit Gak boleh Ngarang-ngarang gitu loh Harus ada ini Afda ini nak Mau dikembangkan Catatan Dari Dewan Direksi Kontak dan Perjanjian Rekening Kamu dari mana Dari mana kamu dapat informasi itu Dari modul Pak Di halaman berapa Halaman 108 108 108 Gak ada tuh Harus itu Menyiapkan informasi yang dibutuhkan Itu bukan audit plan Itu kertas kerja audit Anda udah belajar audit Apa belum sih Di mata kuliah lain Ya Itu beda Makanya saya gak mau jelasin detil Karena saya anggap Anda udah dapet pelajaran itu Ya udah buang-buang waktu jadinya ya Saya harus atur waktu Gak bisa nunggu-nunggu lama-lama Oke Audit plan Adalah dokumen yang harus ada Dibuat oleh auditor Untuk menentukan Rencana audit Mau melakukan apa Tujuannya apa Ruang lingkupnya apa Jadi audit apapun Audit laporan keuangan Audit ABK Audit informasi Semua harus ada audit plan Nah di dalam audit plan Nah di dalam audit plan itu nama dokumen Namanya audit plan ya Itu harus ada satu Tujuan audit Auditnya tujuannya apa Mau meriksa ini Meriksa itu Untuk apa diperiksa Nah misalnya dalam kasus ini kan ABK dipakai Untuk membantu audit laporan keuangan Ketujuannya untuk mengecek Data-data laporan keuangan Valid atau tidak Yang kedua Ruang lingkup Batasannya Ya Batasannya Sampai mana Karena kalau gak ada batasannya Audit itu gak Selesai-selesai Ya Luas sekali gitu Oke Batasannya Sampai mana Ketua kelas Ada lima orang Tidak hadir Kamu tulis di grup Kenapa dia tidak hadir Kalau gak ada kabar Saya alpakan Di BAP nanti Nah itu batasan Kemudian Biaya audit Tenaga kerja Yang dibutuhkan Untuk audit Apalagi Jangka waktu Berapa lama Metode audit Standar audit Nah itu disebutkan Di dalam perencanaan audit Ya Nah gunanya apa Dibuat perencanaan audit Meyakinkan Bahan bukti kompeten Yang mencukupi Artinya Kalau disitu disebutkan Ada objek-objek audit Apa saja yang kita periksa Maka kita Mencari data Di sekitar itu Ya Jadi Gak mungkin Mencari bukti-bukti komponen Yang lain Itu maksudnya Mengurangi Biaya audit Karena kalau udah dibuat Rencana Gak usah Mencoba-coba Yang direncana itu Aja yang dikerjakan Itu akan lebih Menghemat waktu Akhirnya Menghemat biaya Ya Kemudian Mencegah salah pengertian Dengan klien Jadi kalau kita buat audit plan Kita berikan ke klien Kliennya ditahu Kita tuh mengapain Tapi kalau tidak ada audit plan Kliennya gak tahu Kita mau ngapain Jadi dia curiga-curiga Gak jelas Ya Latasha Yang disebut dengan Klien itu apa Apakah suaranya Kenal Ya cepat Kita waktu Kalau gak jawab Dengan malas Saya lewati Jadi klien itu Orang yang memperoleh Bantuan Hukum dari Pelancara Klien adalah Orang yang Yang memperoleh Bantuan Dari Auditor Yang memperoleh Bantuan Emang kita bantu apa Dia Anda sebagai auditor Bantu apa Ke klien Untuk pengaudit Klien itu adalah Perusahaan yang Diaudit Jadi kalau Anda Orang luar Anda kerja di kantor Angkutan publik Anda mau Mengaudit PTA PTA itu klien namanya Yang diaudit Tapi kalau Anda Orang dalam Gimana Misalnya Anda kerja di PTA Terus Anda Mengaudit Perusahaan sendiri Itu klien juga Enggak Nah itu ya Ya boleh disebut Klien juga Walaupun Orang dalam Tapi kan kerjaannya beda Jadi perusahaan Atau pihak Yang diaudit Yang diperiksa Tapi bukan orang Yang diperiksa Beda kalau Kalau pengadilan Penyidikan Penyidikan polisi Itu orang yang diperiksa Kalau kita bukan orang Kegiatan yang diperiksa Kegiatan dia dalam setahun Ngapain aja Dalam melalaporan Keuangan Misalnya Ini kelas ini Gawat banget ya Ini Karena ngapain aja Tiga tahun ya Kalau yang diempat itu Masih ada ilmunya Di tiga ini kayak Anak SMK Baru masuk polban Ini bahaya ini Entah karena Motivasi kurang Atau karena apa Udah ada pelajaran audit Tapi gak nempel Ini kan pertanyaan-pertanyaan dasar Sebenarnya Ya Nanti baru yang Kas ABK Kalau yang kas ABK Itu wajar Karena baru diajarin Tapi kalau yang udah Setahun Dua tahun yang lalu Diajarin Masa hilang semua Nah unsur dalam Perencanaan Perencanaan awal Kita menerima Klien baru Nah artinya Disini kita mau Mengaudit Laporan keuangannya Maka kita evaluasi Prospek Stabilitas keuangan Hubungan dengan auditor Jadi gak boleh Sembarang klien Kita terima Nanti tidak Tidak objektif Jadi kalau Misalnya Kita kasih contoh Misalnya Riva Riva kenapa Kameranya off Kenapa Riva Saya sudah on camp Tadi kenapa off Kok tadi bilang Kuliah gak boleh off Kecuali ada kendala teknis Gitu hanya boleh Sama aja Anda kuliah Atau Anda keluar Dosen jelasin Anda keluar Anda pergi ke kantin Ngobrol-ngobrol Gak boleh Kecuali kalau Anda ke toilet Nah jadi Klien ini gak boleh Ada hubungan dengan auditor Jadi kalau Anda auditor Mengaudit perusahaan A Perusahaan A itu Milik paman Anda Itu gak boleh Pasti ada Anda gak objektif Nah itu disebut dengan Alama 105 Saat itu dibaca ya Bahannya ya Makanya semua harus punya Bahan itu Minimal Bab 6, bab 7 Sekarang punya Minggu depan Baru bab selanjutnya Dipotokopi Selain itu Diperlukan informasi Dari auditor Sebelumnya Mengenai integritas Klien baru tersebut Nah Nah itu ya Nah itu kita lihat Apakah klien PTA ini Terbuka dalam Diaudit Ada perusahaan yang Tertutup dalam Diaudit Bohong-bohongin Auditor Data-datanya Gak benar Nah itu namanya Integritas Ya Oke Jadi Auditor gak boleh Mengejar uang Semata-mata Wah ada pekerjaan Ada proyek Audit Ya sudah terima saja Padahal Pemilik perusahaannya Saudara kita Itu gak boleh Idealnya begitu Nah itu namanya Perencanaan awal Melanjutkan Klien lama Misalnya Mengulang Ya Tiap 2 tahun Atau tiap tahun Kita mengaudit Database Dan software Dari pembuatan Laporan keuangan Di PTA Kan tiap tahun Mereka bawa laporan keuangan Di audit Nah kita audit juga Berarti klien lama Mengidentifikasi alasan Klien itu di audit Apa alasannya Kalau alasannya Gak baik Kita gak usah Naudit Nama kita Ikut terbawa Gak baik Misalnya alasannya Karena dia ingin Korupsi Ketauan Gitu Oke Ada surat penugasan Jadi auditor itu Sebelum bekerja Diberi surat Diberi surat tugas SPK Surat perjanjian kerja Gak boleh nyelonong-nyelonong Siapa yang beri surat itu Nah surat itu diberikan oleh pimpinan Auditor kita Kerja setelah Sepakat dengan Perusahaan A Sampai sini ada pertanyaan Unsur dalam perencanaan Perencanaan awal Ada 5 poin Siapa yang bertanya Kalau ada yang bertanya Saya dalemin lagi penjelasannya Tapi kalau anda gak bertanya Saya lewat Ini berarti gak didalemin Untuk apa didalemin Orang anda Ada yang gak mau nanya Ada pertanyaan Gak ada Sudah Saya lanjutkan nomor 2 Memperoleh informasi Berlatar belakang klien Bidang usahanya apa Kita harus tahu Ya Resiko industri Resiko bawaan Misalnya dia DTA itu adalah Pabrik kimia Itu resikonya tinggi Ya Oke Haktur pendirian Ini gak boleh perusahaan Perusahaan abal-abalan Di audit Itu maksudnya Menentukan materialitas Ya Jadi kalau misalnya Ruang lingkupnya sampai sini Objek auditnya ada 3 Nah 3 itu memang Penting atau tidak Itu materialitasnya penting atau tidak Ya Terus beresiko tinggi atau tidak Oke Kemudian bagaimana Struktur pengendalian Intran yang diterapkan Tidak ada perusahaan Yang tidak menerapkan SPI Sama seperti anda Punya rumah Tapi anda tidak Mengunci pintu rumah anda Kan gak mungkin Tiap malam anda Kunci pagar Kunci pintu Sama perusahaan juga Itu namanya SPI Pelajari SPI nya Nah dari hasil-hasil itu Bisa aja Rencana awal berubah Karena ada data-data baru tadi Oke Poin ketiga Kalau ada sudah pernah Di audit sebelumnya Berarti kan sudah Sudah ada kertas kerjanya kan Nah itu dipelajari kembali Nah supaya kita bisa Membuat perencanaan audit Yang tepat Gitu ya Oke Nah karena kertas kerjanya itu Banyak sekali Biasakan pakai indeks Jadi ada pengarsipan Dokumen Ya Ada namanya Electronic filling system Electronic document management system Nah itu digunakan Jadi kita bisa menemukan kembali Ini menarik juga nih Buat anda yang mau buat tugas akhir ya Misalnya Mengevaluasi Sistem pengarsipan digital Mengevaluasi Sistem pengarsipan digital Dalam kegiatan audit Nah itu kan Menarik juga Sudah Sampai alaman 107 Poin kelima Sudah saya jelaskan Siapa yang mau bertanya Lebih lanjut Jadi ini semua cerita tentang Apa yang harus kita lakukan Kalau kita akan membuat audit plan Oke Ada yang sudah mau bertanya Dandi Silahkan Bapak Ini kan di poin 2 itu Yang memperoleh informasi Latar belakang klien Terus Kemudian poin B itu Ada yang mengidentifikasi Risiko industri Dan risiko bawaan Itu seperti apa ya pak Risiko industri Dan risiko bawaan itu Misalnya tadi sudah saya bilang Kamu Kamu kerja Di PTA PTA itu Bahan-bahan Kimia Yang mudah meledak Kalau salah Sedikit penanganan Meledak Dua Berarti Industri itu Risikonya tinggi Risiko bawaannya tinggi Namanya juga Bahan kimia Mudah kebakar Mudah meledak Risiko bawaannya tinggi Ya Nah Jadi Kita harus tahu Bahwa PTA itu Bergerak dalam bisnis Yang risiko bisnisnya tinggi Kalau risiko bisnisnya tinggi Berarti Sebagai auditor Kita harus melihat Sistem pengendalian internalnya Harus Super ekstra Baik Nah itu Gak bisa sekedar Adanya SPI Koso gitu Nah Jadi nanti kita Mengevaluasi Mengevaluasi SPI nya dengan lebih serius Karena ini risiko tinggi Tapi kalau pendidikan Risikonya gak tinggi Apa yang Meledak di Polban Gak ada Gak ada Zat kimia Ada zat kimia Praticum Itu kan kecil-kecil Jadi pendidikan Adalah salah satu Industri Yang risiko bawaannya rendah Ya Aman-aman aja Anda kuliah di Polban Gak ada Tapi coba Anda bekerja di Fabrik dinamit Fabrik boom dinamit Untuk mecah-mecahin batu Buat jalan Buat tambah Sering kejadian Fabrik mercon Sering kejadian Meledak Nah Kalau udah begitu Perencanaan audit kita Harus Memfokuskan ke Sistem pengendalian internalnya Juga harus lebih Diteliti Gitu kan Andy Baik Terima kasih Ya Bagus Pertanyaan Berpikir Masiswa yang berpikir Dengan yang gak kelihatan Yang lama ini Maksudnya apa Itu berpikir Adrian Sa Adrian Sa Baik bapak Terima kasih Saya ingin bertanya Pak Kalau Perusahaan Klien Klien Atau perusahaan Yang di audit itu Pengennya Sakutnya kan Kalau misalkan Satu auditor itu Apa ya Gak objektif gitu Pak Nah itu klien Boleh gak sih Pak Kalau misalkan Auditornya Lebih dari satu Perusahaannya sama Ya Pak Sehingga bisa Biar lebih Objektif Biasanya Tim audit itu Lebih dari Satu orang Biasanya Biasanya tim audit itu Lebih dari Satu orang Karena Ruang lingkup Yang di audit itu Luas Banyak Objekt auditnya Lebih dari satu Bukan karena Bukan karena Kompetensi Gitu ya Saya mengaudit Empat kali itu Gak pernah sendiri 16 orang 7 orang 10 orang Karena ruang lingkupnya Luas Jadi bagi-bagi tugas Kalau sendiri Gak akan selesai Terus Apakah kita bisa Percaya bahwa Auditor itu Kompeten Itu soal lain Makanya Anda Sebagai klien Pilihlah Kantor Akuntan publik Yang ternama Jangan Abal-abalan Kantor Akuntan publik Nuri Dan Kakak tua Nuri Nama burung Kan gak jelas Kantor Nuri dimana Jadi Dalam memilih Kantor Akuntan publik Yang mengaudit Itu harus pilih Yang ternama Kalau yang Nama baik Pasti auditornya Kompeten Terus kalau Auditor internal Gimana pak Yaudah Kalau internal Kurang kompeten Tapi kan Ini orang dalam Lebih murah Gak usah dibayar lagi Udah ada gajinya Gitu Ya Terus gimana Kalau dia kurang kompeten Nanti bisa salah-salah audit Nah makanya Kegiatan audit Itu harus dikontrol Kegiatan Di dalam Menjalankan audit Itu dikontrol Oleh Komite audit Namanya Ya audit Komite audit Seperti saya dulu Di PT ASK Kayak gitu Tiap minggu Komite audit Nanya Anda sudah Ngerjain apa Selam seminggu Apa yang Anda kerjakan Ini 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 Mengapa Mengukur ini Kenapa Pake apa Mengukurnya Dia gak ikut Campur Dia cuma Nguji Quality Assurance aja Kenapa Anda Nguji ini Kenapa Anda Pake ini Kenapa Anda Udah Gitu aja Kalau kita udah Jawab Ya udah Pergi Ulang Tapi Kalau ikut Campur itu Misalnya Udah ini Jangan Temuan 5 Jangan Temuan 6 Sama aja Boleh Ikut Campur Namanya Gak boleh Orang luar Gak boleh Kecampur Karena auditor Harus Independent Andresa Terjawab Terjawab Terima kasih Terakhir Nanti saya Jawab lagi Tapi Terakhir Sebelum saya Melanjutkan Penjelasan Resti Menanya Apa Saya izin Bertanya Pak Tadi kan Disebutkan Tentang Integritas Cara Menilai Suatu Integritas Dari Klien Itu Pada Saat Akan Mengkau Itu Kayak Gimana Sipa Apakah Jika Klien Tersebut Sudah Pernah Bekerja Sama Sebelumnya Apakah Harus Dinilai Lagi Integritas Apa Tidak Terima Kasih Ya Justru Karena Kita Dulu Pernah Mengaudit Klien Itu Ternyata Klien Di Perusahaan A Itu Pelit Data 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 Kita Butuhkan Susah Banget Kita Peroleh Itu Kita Menilai Integritas Sejlek Sebagai Auditi Sebagai Pihak Yang Diaudit Jelek Ya Mungkin Aja Untuk Berikutnya Kita Nolak Nolak Nggak Mau Mengaudit Itu Bisa Jadi Karena Kalau Nanti Dia Mengasih Data Yang Nggak Bener Data Bohong Atau Datanya Kurang Banyak Ya Kan Hasilnya Kualitas Audit Terganggu Nambai Kita Sebagai Auditor Duga Terganggu Jadi Baik Kalau Kita Ngadapin Klien Yang Begitu Kita Tolak Saja Nggak Boleh Audit Itu Semata Mata Tuju Uang Harus Profesional Manakala Auditor Tujuannya Uang Itu yang terjadi Itu Disuap Sana Disuap Sini Hasil Auditnya Bisa Dimainkan Itu yang Nggak Boleh Jadi Sangat Mengganggu Kalau Auditnya Tidak Berintegritas Nggak 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 Niat Baik Untuk Diaudit Itu Mending Nggak Usah Diaudit Aja Ya Oke Saya Lanjutkan Dulu Penjelasannya Menyiapkan Kalau Sudah Audit Plan Dibuat Barulah Ngumpulkan Data Secara Garis Besar Kalau Detil Detil Ada Jadi Secara Garis Besar Ada Audit Plan Ngumpulin Data Buat Laporan Nah Ini Yang Dia Menyiapkan Informasi Dibutuhkan Nah Mereka Buat Catatan Minta Dokumen A Dokumen D Formulir Formulir Buat Buat Pertanyaan Pertanyaan Wancara Gitu Ya Nah Ini Sudah Kita Siapkan Sebelum Dilaksanakan Audit Audit Itu artinya Memeriksa Auditing Pengauditan Itu artinya Semua Jadi Tahap Audit Yang saya bahas Kemarin Tahap Reluminary Memahami dulu Proses Bisnis Tahap Membuat Planning Buat Audit Program Bawa Audit Prosedur KKA Baru Ngumpulkan Data Analisis Laporan Nah Mengumpulkan Data Itu Istilah lainnya Audit Auditor Meriksa Jadi Audit Dengan Auditing Itu beda Kalau Auditing Semua Tahap Dari Mulai Tahap Preliminary Sampai Buat Laporan Tapi Kalau Audit Saja Itu Meriksa Nah Sebelum Dilaksanakan Audit Nah Itu kan Dialaman 107 Siapkan Dulu Pertanyaan Pertanyaan Dokumen Dokumen Yang Perlukan Konfirmasi Jadi Untuk Kalau kita Nanya Ke Auditi Ke Klien Dia Bilang Bagus Padahal Kita Ragu Ragu Apa Bener Bagus Apa Bener Seperti Itu Maka Kita Meminta Pendapat Dari Pihak Lain Yang Mengetahui Misalnya Ini Aktifa Mesin Ini Harga Belinya Berapa Dia Bilang Harga Belinya 5 Miliar Kita Lihat Mesin Ya Kayaknya Cocok Tapi kok Ininya Buatan Cina Atau Apa Kayaknya Nggak Sampai 5 Miliar Tanya Ke Perusahaan Perusahaan Menjual Mesin Seperti Itu Nah Itu Namanya Konfirmasi Ternyata Kata Perusahaan 3 Miliar Berarti Kan Ada Korupsi Disitu Kan Nggak Boleh Dalam Akutansi Membeli Aktifa Tetap Abrick Mesin Misalnya Dinaikkan Harganya Kan Nggak Boleh Nah Itu Konfirmasi Jadi Konfirmasi Sudir Ada Data Ada Temuan Audit Kemudian Minta Perusahaan Berhubungan Dengan Peneliman Dan Pengeluaran Uang Ini Kalau Audit Laporan Keuangan Ketahatan Terhadap Aturan Dan Sebagainya Jadi Dokumen Pengendalian Internal Dokumentasi Dokumen Dokumen Dokumentasi Catatan Rapat Dewan Kontrak Perjanjian Keningkoran Dan Sebagainya Nah Itu Semuanya Data Jadi ABK Itu Tidak Selalu Datanya Digital Ada Data Digital Ada Data Manual Sampai Sini Siapa Yang Bertanya Oke Saya Jawab Dulu Fawaz Al-Bahaki Fawaz Saya Tanya Apa Kan Klien Dari Perusahaan Audit Itu Banyak Bidang Usaha Nah Bagaimana Cara Si Auditor Ini Memahami Bisnis Dan Industri Klien Tersebut Ya itu Pertanyaan Bagus Ya Kan Bisnis Macam Macam Ada Bisnis Roti Ada Bisnis Kimia Macam Apakah Auditor Superman Nah Dia datang Dia Tahu Ya enggak Makanya Auditor Dimulai Dengan Tahap Preliminary Investigation Atau Tahap Memahami Proses Bisnis Dikasih Waktu Bisa Tiga Hari Bisa Seminggu Bisa Dua Minggu Tergantung Perusahaannya Besar Apa Enggak Semakin Besar Ya Dua Minggu Auditor Pelajari Proses Bisnis Jadi Awalnya Auditor Enggak Tahu Itu Bisnis Apa PTA Itu Bisnis Apa Diwal Beli Bahan Kimia Bahan Kimia Apa Beli Dari Mana Mengirim Apa Itu Bahan Kimia Legal Apa Ilegal Nah Itu Dokumen Dokumen Nah Itu Dokumen Yang Dikumpulkan Sebelum Data Data Evident Jadi Data Itu Ada Data Evident Ada Data Bukan Evident Nah Auditor Harus Cerdas Udah Dua Hari Tiga Hari Baca Dokumen Enggak Ngerti Ngerti Juga Ini Bisnis Apa Dia Jangan Jadi Auditor Kalau Begitu Itulah Salah Satu Sarat Seorang Auditor Belajar Cepat Memahami Sesuatu Yang Baru Jadi Dikasih Dokumen Langsung Cep 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 Oh Ini Bisnis Ini Memahami Bukan Bukan Menguasai Kalau Menguasai Mungkin Perlu Waktu Lima Tahun Sepuluh Tahun Tapi Kalau Memahami Dua Tiga Hari Juga Bisa Saya Misalnya Saya Udah Udah Ngajar Di Polban Tiga Puluh Lima Tahun Tiga Puluh Sembilan Tahun Pastilah Saya Tahu Dikit-dikit Tentang Perguruan Tinggi Proses Bisnis Perguruan Tinggi Jadi Kalau Saya Harus Mengaudit Acessor Itu Kan Sama Dengan Auditor Saya Harus Mengakses Perguruan Tinggi Itu Tidak Sulit Lagi Semua Perguruan Tinggi Pasti Menjalankan Tridharma Penelitian Pengajaran Dan Pengabdian Masyarakat Mirip Tapi Banyak Mirip Ini Waktu Dua Tiga Hari Saya Bisa Paham Begitu Kira-kira Pertanyaan Fawa Terjawab Tidak Terjawab Terima kasih Dewi Sri Di Di halaman Berapa Di halaman 106 Bapak Poin Yang D Poin D Melaksanakan Analitis Pendahuluan Analitis Artinya Apa Yang Terjadi Mengapa Begitu Apa Dampaknya Apa Itu Mengapa Itu Terjadi Apa Pengaruh Atau Dampak Ini Analitis Ini Analitis Pendahuluan Dalam Konteks Latar Belakang Klien Kita Pengen Latar Belakang Klien Kita Lakukan Sedikit Posture Analitis Jadi Misalnya Contohnya Misalnya Kliennya Pengen Diaudit ABC Lalu kita Lihat Apakah ABC Itu Penting Buat Klien Kalau Kalau Enggak Gitu Penting Ngapain Itu Yang Diaudit Kenapa Enggak DEF Nah Itu Namanya Analitis Maunya Klien ABC Tapi Ternyata Yang Lebih Penting Materialitas Yang Lebih Berisiko Tinggi Bukan ABC Sebenarnya DEF Nah Jadi Kita Boleh Aja Latar Belakangnya Kalau Si Klien Tidak Begitu Paham Tentang Risiko Benda Benda Kimia Yang Dual Kita Lebih Paham Kita Usulkan Supaya Jangan ABC Paling Tidak CD CD E Nah Itu Namanya Kita Melaksanakan Prosedur Analitis Pendaluan Gitu Nanti Alasannya Gini Kalau Dia Paksa Oh Kami Nggak Mau Kami Mau ABC Nanti Kalau Anda Maksa Nggak Apa Kami Jalankan Aja Tapi Nanti Kalau Hasil Audit Tidak Seperti Yang Diharapkan Jangan Jangan Salahin Kami Ternyata Penyakit Anda Di Perusahaan Nggak Hilang Nggak Terdeteksi Oleh Audit Ya Karena Anda Tidak Mengarahkan Ke situ Anda Mengarahkan Ke ABC Kita Kasih Arasan Kayak Gitu Biasanya Mereka Karena Nggak Tahu Jarang Karena Akal Akalan Dia Nggak Ngerti Oh Gitu Ya Saya Baru Tahu Kalau Bahan Ini Biasanya Auditor Lebih Tinter Kenapa Karena Auditor Sering Bolak Balik Masuk Keluar Masuk Ke Perusahaan Perusahaan Jadi Pengalamannya Dalam Menganalisa Masalah Di perusahaan Sangat tinggi Dibandingkan Orang Perusahaan Sendiri Gitu Ya Kira-kira Dewi Terjawab Nggak Dewi Baik Bapak Terima Kasih Sekarang Saya lanjutkan Lagi Kalau bisa Yang saya Jelaskan Di buku Itu pertanyaan Anda Setelah itu Baru Mau kemana Mana Nah Sekarang Menyiapkan Informasi Yang dibutuhkan Auditor Tadi Maksudnya Ngumpulin Data Eviden Menuntaskan Hasil Kerja Auditor Jadi Setelah itu Nah Yang penting Adalah Setelah Planning Dibuat Data Dikumpulkan Yaudah Simpulkan Nggak usah Takut-takut Waduh Kalau saya Simpulkan Salah Gimana Kalau kita Profesional Mengerjakannya Dengan Benar Pastilah Kesimpulan Kita Dihargai Itu Dengan Kegembiraan Oke Yang penting Adalah Independensi Independensi Jadi Tidak boleh Dalam Membuat Kesimpulan Atau Temuan audit Dilaporan audit Kita dipengaruhi oleh Piala Itu Tidak Independen Loh Tadi Bapak bilang Ada Komitor audit Yang mengontrol Dia mengontrol Pekerjaan kita Bukan mengontrol Laporan kita Tidak boleh Dikontrol Pekerjaan saja Ngapain hari Selama seminggu Kenapa Meliksa ini Dengan cara apa Meliksa ini Gitu saja Tidak boleh Dia bilang Oh jangan Meliksa ini Tidak boleh Kita juga Tidak akan Nurut juga Karena itu Tidak independen Oke ya Kemudian Proses Metode Proses audit itu Sama dengan Metode audit Sama dengan Tahap-tahap audit Nah auditnya Sudah dapat dulu Kalau dilaporan keuangan Pakai ABK Yang kayak gini Pertama Merencanakan Ya Tadi sudah ya Buat audit planning Empat faktor Yang menentukan Apakah Satu bahan bukti Dapat memberikan kesimpulan Kalau Buat audit planning Kemudian Yang kedua Apa yang kedua Pengujian Pengendalian Oke Ini kok Tiba-tiba Disini ada Bahan Bahan bukti Bahan bukti Kok ada di planning Ini kelemahan buku Ini suka Campur-campur Aduk Nah Ambil bahan Bahan bukti Itu bukan Di tab satu Nah Kemudian Tahap kedua Adalah Menguji Pengendalian Dan transaksi Uji pengendaliannya Dan yang namanya Audit itu kan Menevaluasi Kontrol Jadi kontrol Kita uji Apakah sudah Baik atau tidak Nah Setelah Kontrolnya Diuji Baru kita Lihat Wah ini kontrol Kalau kontrolnya Bagus Udah Selesai Tapi kalau kontrolnya Lemah Berarti ada Data-data Yang tidak benar Masuk ke dalam Karena pintu rumah Anda Tidak Kuat Berarti Di rumah Anda Ada maling Tapi Anda Tidak tahu Dia ada di mana Nah Itulah Yang disebut Uji Substantif Substantif Test Jadi sebenarnya Audit itu kan Menguji kontrol Namanya Kontrol test Ya makanya Kita harus kenal STI Kalau di komputer Kita harus kenal Apa namanya Application control Nah kalau kita Mau menguji kontrol Berarti kita harus Paham risiko Nah yang kedua Itu adalah Memuji data Kontrol dengan data Beda Kalau kontrolnya kuat Datanya gak usah Banyak-banyak Kita uji Karena gak akan mungkin Data itu salah Karena kontrolnya bagus Kalau pintu rumah Anda Itu bagus Gak akan mungkin Ada orang luar Masuk rumah Anda Katanya rumah Anda Rumah Anda luas gitu Jadi Kalau ada orang masuk Gak ketahuan juga gitu Gak akan mungkin Karena pintunya bagus Tapi kalau kunci pintunya Gak bagus Ada kemungkinan Ada orang asing masuk Mungkin bukan maling Tapi entah siapa Nah itu disebut Substantif test Tahap ketiga Pengujian Terinci atas saldo-saldo Ya kalau di laporan Keuangannya saldo-saldo Saldo piutang Saldo kas Itu di uji Gitu ya Nah gitu Nah setelah itu Anda mendapatkan temuan Dari hasil uji itu Baru Anda buat Laporan audit Gitu Oke Itu dia Sampai alaman 118 Siapa yang mau bertanya Tamarin Apa yang mau ditanya Ini Pak di halaman 106 Kan Di situ Katanya Kalau seorang audit Harus melakukan Pencari informasi Latar belakang Dari kliennya dulu ya Nah untuk melakukan Kegiatan tersebut Berapa lama Biasanya seorang audit Melakukan hal tersebut Gitu Pak Dan untuk Tenggat waktunya Biasanya ditentukan oleh Pihak klien Atau pihak auditnya Ya Pak Terima kasih Auditnya dong Audit Kan audit itu kita yang ngerjain Klien pasif Jadi kita yang nentuin Ya tergantung Sehari Dua hari Kalau kita pakai Telepon-telepon Gitu ya Sehari juga selesai Tapi kalau kita harus datang Ke Toko-toko Pabrik-pabrik Pembuat mesin Yang mungkin Di luar kota Di Brojonegoro Sana Ya mungkin dua hari Tergantung Pihak yang kita Mau datengin Itu ada di mana Kalau semuanya ada Di Cikarang Bekasi Ya mungkin sehari Selesai Dan juga Surat-menyurat Ya kalau kita datang Ke perusahaan orang lain Yang ada surat-menyurat Jujuannya apa Biasanya pabrik-pabrik Mau Kalau pabriknya Nggak mau gimana Pendekatan-pendekatan Macem-macem Pendekatan Di Traktir Makan siang Ad administrasinya Nanti baru dia Kasih Oh Ya udah pak Nanti Datang kesini Saya akan bantu Biasanya orang Kalau nggak kenal Dia mau bantu Kalau nggak kenal Ya kenalan dulu Icebreaking namanya Traktir makan siang Misalnya Gitu Itu pendekatan-pendekatan Seperti itu Ya Namarin terjawab Terjawab pak Terima kasih banyak Riva A Bersambung Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya ingin menanyakan Terkait Di halaman 106 Halaman Halaman 106 106 Yang tadi Oke Masih ke situ Banyak Oke Terus Ya pak Mengenai Koin kedua Yang informasi Selatar belakang Di fondi itu Ada mengembangkan Rencana audit Dan program audit Secara menyeluruh Nah untuk Untuk mengembangkan Rencana audit itu Apakah Harus menganalisis Resiko yang Rencana audit sebelumnya Atau bagaimana Dan prosedurnya Bagaimana Terus Rencana audit Yang baik itu Seperti apa pak Mungkin cukup pak Terima kasih Kan tadi Sudah disebutkan ya Kita membuat Audit plan Dalam buat audit plan Sementara Itu bisa berubah Berubah Itu sementara Karena Latar belakang Klien Oh ternyata Klien ini Perusahaannya Beresiko tinggi Ya maka Audit plannya Kita ubah Dikit Itu Pakai sebut mengembangkan Rencana audit Ya Secara keseluruhan Bisa berubah Yang tadi kan Saya bilang tadi Tadinya kita mau merisa DEF Ternyata Perusahaannya Pengen ABC aja Ternyata betul ABC itu Paling rawan Kita kan gak tau Gak begitu tau Karena kita orang baru Ya udah kita ubah Jadi sebelum mulai audit Audit plan bisa dirubah-ubah Tapi kalau udah mulai Jangan dirubah Gitu Dan dikembangkan Disuaikan Oke Sekarang udah semua ya Nah sekarang saya kembali Ke tadi ya Pembahasan di buku ya Nah sekarang materialitas Dan resiko Alamah 119 Materialitas itu adalah Sesuatu yang jumlahannya Besar Kekeliruan Yang jumlahnya besar Itu namanya materialitas Oke Jadi kalau misalnya Kesalahannya cuma 100 ribu rupiah Padahal aset Perusahaan miliaran Sebenarnya tidak materialitas Memang ada Indikasi ketidakberesan Tapi tidak materialitas Tidak Tidak penting-penting amat Gitu Ya Karena tidak ada juga Orang yang Menusun laporan keuangan 100% benar Kan gak ada juga Makanya disebut Memadai Memadai Artinya kan relatif benar Sebagian besar benar Itu konsep materialitas Jadi Demikian juga dengan Objek audit tadi Kita pingin DEF Mereka pingin ABC Nah ABC itu Sebenarnya gak begitu penting Menurut kita Yang ngerti IT dikit Dari pada mereka DEF yang penting Nah itu berarti kan materialitas Jadi sering banget Audit itu gak mengerti juga Resiko-resiko Dari Software Dari database Yang mereka miliki Ya Oke Nah Resiko Bisa aja Tidak terlalu materialitas Tapi beresiko tinggi Nah itu Itu harus masuk Dalam audit kita Gitu ya Ada juga Materialitas itu Menjadi kecil Karena sulit diukur Ya Sulit diukur Jadi Jadinya gak begitu penting Karena sulit diukur Oke Materitas diresiko Tadi udah ya Langkah menetapkan Materitas Kualitatif Nah Kewajiban Keliruan kecil Dianggap Material Jika berkaitan dengan Kewajiban kontra Jadi Sebenarnya Kalau laporan keuangan Walaupun ada Selisih 100 ribu Pun sebenarnya itu Materialitas Jumlannya kecil Tapi risikonya tinggi Begini Penjelasannya Sekarang ada selisih 100 ribu Berarti kan ada Kelemahan Dalam Menyusun Laporan keuangan itu Entah di softwarenya Entah di manualnya Entah di mananya Kalau itu dibiarkan Tahun depan bisa jadi 1 juta Tahun depan 1 M Nah maka Jumlah yang kecil tadi Tidak selalu Tidak material Bisa jadi material Kalau ada Kaitannya dengan Nilai uang Laporan keuangan Nah gitu ya Atau berkaitan dengan Kewajiban kontra Atau kekeliruan yang dapat Mempengaruhi Kecenderungan laba Kalau saya batuk-batuk terus Mungkin biasa Mungkin biasa orang batuk Tidak materialitas Tapi kalau batuknya terus Itu beda Maka saya akan Rawan Riskan Kalau dijadikan auditor Bisa jadi saya bekerjanya Tidak maksimal Nah itu kan Jadi materialitas Tidak hanya diukur Dari jumlah uang yang besar Tapi juga dari resiko Yang nantinya Akan terjadi Lebih besar Gitu kira-kira ya Oke Nah Resiko audit Komponen resiko audit Ada resiko bawaan Resiko pengendalian Resiko deteksi Nah resiko bawaan adalah Resiko audit ya Ingat ya Resiko audit dengan Audit berbasis resiko Bedanya apa? Natasya Natasya Resiko audit Risk audit Dengan resiko berbasis Dengan audit berbasis resiko Apa bedanya? Karena Natasya Tidak ada Natasya tidak ada Siapa yang mau jawab? Nova Amelia Resiko audit Dengan audit berbasis resiko Itu konsep yang berbeda Mirip-mirip Tapi berbeda Coba dijelaskan oleh Nova Ya resiko karena kualitas auditornya Kalau audit berbasis resiko Audit berbasis resiko Metode Pemeriksaan yang digunakan Untuk memberikan jangkaan Dan beresiko yang berhasil Kauan Audit berbasis resiko Yang diperiksa Yang diperiksa Adalah yang paling berbahaya Paling beresiko tinggi Bukan paling mudah diperiksa Kan ambil sampel Gak mungkin diperiksa semua Nah yang anda periksa itu adalah Yang resikonya tinggi Kalau salah Efeknya negatifnya kemana-mana Kan beda Nah ini yang disini Yang di alaman 122 ini Adalah komponen resiko audit Nah resiko bawaan Apa itu resiko bawaan? Resiko bawaan adalah Resiko yang Dari sananya memang beresiko Misalnya contohnya Misalnya Perusahaan yang rugi melulu Kalau perusahaan itu rugi melulu Maka Ada resiko bawaan Yang tinggi disitu Ya Oke Saya kasih contoh yang lain Resiko bawaan itu Misalnya gelas Ya Sava minum pakai gelas Fawaz minum pakai Gelas kaleng Mana resiko bawaan Yang lebih tinggi Yang dipakai Sava atau Fawaz Gelas kaleng Sama gelas kaca Mana yang lebih tinggi Risikonya Gelas kaca Gelas kaca Jatuh pecah Kalau kaleng gak Kenapa gitu? Emang bawaan dari bahan Bahannya itu Bawaannya dari sana Seperti itu Tapi kaca itu punya kelebihan Dia lebih bersih Tidak berkarat Kalau gelas kaleng Ada karatnya Lebih indah Tapi lebih rawan Nah itu resiko bawaan Nah jadi kalau kita kembali Ke akutansi Misalnya resiko bawaan adalah Cash Cash itu memang cenderung Selalu disalahgunakan Kalau sedikit aja ada celah Pasti cash itu dicuri Nah karena cash itu memang Punya nilai Tinggi untuk dibelanjakan Dengan mudah Beda dengan aset Misalnya kita perusahaan Kimia Gak mungkin karyawan kita Ngambil zat kimia yang ada di gudang Kemungkinan kecil Apalagi kalau zat kimia itu Untuk meledakkan Batu-batu Susah dia menjualnya Susah dia menguangkannya Jadi dengan sendirinya Resiko bawaannya rendah Karena orang mengambil Terjualnya kemana? Gak ada yang membeli Tapi kalau uang Tepat sekali Jadi resiko bawaan uang Lebih tinggi daripada Barang-barang tertentu Ya Gitu Apalagi Resiko menjurnal Salah jurnal Itu lebih sering terjadi Bisengaja maupun tidak Itu resiko bawaan Karena apa? Manusia yang Mengetik datanya Walaupun pakai komputer Kan manusia yang mengetik data Data input Nah itu resiko bawaannya lebih tinggi Daripada Tahap Proses data Gitu ya Tahap output Ingat EDP ya Itu resiko bawaannya Lebih rendah Gitu Resiko pengendalian Adalah Jadi Kelemahan dari kontrol Tadi saya kasih contoh Anda punya rumah Pintu rumah Anda Pintu rumah Anda Tidak begitu bagus Pintu rumah itu kontrol Nah karena Tidak begitu bagus Ada resiko pengendalian Pengendalian Tidak maksimal Gitu ya Nah itu Jadi Jadi Misalnya gini Auditor Tidak benar-benar Memahami Kontrol yang ada Karena IT kontrol Karena kontrol terhadap firewall Dia tidak terlalu paham firewall Itu apa Maka dalam mengevaluasi Pengendalian Yang ada di firewall Menjadi Tidak Tidak maksimal Salah Banyak salahnya Nah itu namanya Risiko pengendalian Jadi hasil auditnya Jadi rendah Nah yang ketiga Risiko deteksi Nah jadi Tidak dapat mendeteksi Adanya risiko Yang tadi itu Disuruh kita Mengaudit ABC Sebenarnya yang diperlukan C C DE Sebenarnya Tapi karena kita diminta Membuat audit planning Hanya ABC saja Maka C DE nya Tidak kita perisahan Sama sekali Berarti kita tidak mendeteksi Ternyata di DE nya itu Yang banyak masalah Nah kita tidak mendeteksi Karena permintaan mereka Seperti itu Nah itu namanya Risiko deteksi Jadi auditnya Tidak sempurna Auditnya kurang Baik Karena Anda tidak diberi Kesempatan Pemeriksa Mendeteksinya Gitu Ya Oke Sampai sini ada pertanyaan Kita coba jawab Multiara Salfa Baik Pak izin bertanya Mengenai Halaman 106 Yang poin ketiga Kan terdapat Data untuk menentukan Jenis laporan audit Yang layak Nah indikator Atau Apa Yang Laporan audit Yang layak itu Seperti apa Laporan audit itu Bebas Dibuat oleh auditor Tapi Harus ada Satu Judul Laporan Ya Harus ada judul Laporan Nah ini kebetulan Saya ada laporan Saya ada laporan ini Anda lihat aja Di grup ya Ini saya copy Ini kebetulan Ini untuk Kelas 4 Tapi peran Anda Nyambung Contoh Laporan audit Dari software Tertentu Di suatu bank Nah harus ada itu Nah Coba ya Iya di grup aja deh Biar saya gak jelasin Jauh ya Nah ini dia Contoh Laporan audit Yang Anda bisa pakai Ada apa aja Bebas Tapi Ada Rambungnya Nah gitu Nah itu Saya tampilkan disini ya Nih Nah Nah Ada judulnya Biasanya Audit itu rahasia Laporan Hasil audit Teknologi Sisa informasi PT Bank X Cabang Bandung Misalnya Kapan dibuatnya November 2005 Udah lama ya Tapi isinya masih relevan Dibuat oleh PT Bank X Divisi audit internal Ini laporan audit internal ya Oke Terus Nah daftar isi Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Bab 1 Pendahuluan Mengapa audit ini dilakukan Jadi tujuan ruang lingkup Pendekatan audit Unit Organisasi apa yang diperiksa Tentu unit-unit yang menggunakan software Akutansi yang mau kita periksa itu Susunan tim auditnya Seniornya Lead auditornya Anggotanya Terus ringkasan laporan Ringkasan hasil audit Yang signifikan Apa temuan audit yang penting Kesimpulan Rekomendasi Jadi Ringkasan laporan itu adalah Ringkasan hasil audit Yang penting-penting Temuan Simpulan Rekomendasi Guna laporan sel audit Temuan audit Rekomendasi Anggapannya lebih detil lagi Penutup Lampiran Nah kira-kira gitu Pertanyaannya Nah Terus Disini ada Tanda tangan PT Tidak selesai Itu Orang-orang yang Ini Nah ini pendahuluan Jadi kita akan meriksa cabang-cabang Banyak nih Kalau udah banyak Begini Berapa lama Ya Tiga bulan Baru selesai Nah Yang diprisah adalah Software yang namanya System Core Bank Equation Atau EIB Equation Branch Automatic Software itu yang diprisah Kalau anda Misalnya Software akutansi Nah Kemudian Ini tujuannya Tujuan audit Pemahaman Proses Dalam Dukung Nah Jadi memahami Proses IT Untuk mendukung Perbankan Menentukan Risiko awal Dari proses TI Ya Memastikan Kontrol-kontrol Telah berjalan dengan baik Itu tujuannya Ruang lingkupnya adalah Keuangan saja Nah Kalau kita Laporan keuangan saja Misalnya Walaupun software itu bisa Untuk yang lain-lain juga Pendekatan auditnya adalah Nah Pakai apa Ya Mau dalam negeri Luar negeri Terus Susunan tim Ringkasan Pasanan audit Nah Oke Telah memeriksa Software ini Dari hasil pengujian Terhadap software itu Maka Beberapa temuan Diperoleh Terdapat beberapa User ID Yang masih menggunakan Password yang sama Dengan yang diberikan dulu Tidak dirubah Masih terjadi Sharing password Tidak boleh kan Harusnya Nah Terlalu banyak Macam-macam disini Itu temuan-temuannya Kesimpulan Pelaksanaan Software tersebut Untuk mendukung Jalannya Bisnis bank Pada umumnya cukup baik Namun ada beberapa hal Yang harus Diperbaiki Kontrol Input kontrol Proses kontrol Output Nah itu yang kemarin IDP itu Rekomendasi Organisasi ITSI Perlu diubah Atau Didorong Untuk pertanggung jawaban Menang yang lebih baik Monitoring begini Dukungan solusinya Segini-gini Nah Laporan hasil audit Detailnya adalah Temuan audit Fakta yang terjadi Cabang belum melaksanakan Pendaftaran Permohonan ketua ATM Jadi kalau Anda Mau jadi Nasabah baru Kartu ATM-nya telat diberikan Padahal Kartu ATM itu Ada nilai uangnya Itu nilai administrasi Ada yang harus Terjadi Kalau ada Nasabah baru Langsung dibuat ATM-nya Jadi biar Administrasinya Masuk sebagai pendapatan Penyebab terjadinya Kontrol input Nah itu input kontrol Nah itu input kontrol Belum dilaksanakan Sesuai dengan manual Dari software tersebut Dampaknya Resiko operasional Menimbulkan cabang Kehilangan pendapatan Di administrasi Rekomendasi Perbaikan Anggapan Pendaftaran Kota ATM yang sedang Dilakukan Diperbaiki Langsung Nasabah baru Akan dapat Kota ATM Terus itu ada beberapa Terus terakhir Ya penutup Ini salah satu contoh Laporan yang Mungkin tidak terlalu baik Tapi cukup menggambarkan Laporan-laporan Itu isinya Seperti apa Terjawab Mutiara Baik Pak terjawab Yang penting adalah Terima kasih Pak Yang penting adalah Apa yang saya Bahas Termasuk Laporan ini Anda harus paham Dan akan saya keluarkan Dalam UTS Kalau Anda Tidak paham Diskusikan di WA Group Nanti saya bisa ikut Ini burung Di situ Ya Nah di alaman 127 Itu ada bagian Risiko audit Secara keseluruhan Risiko audit Ya Risiko berbasis Perusahaan Berbasis kantor Dan publik Risiko bawaan Motivasi Dan terusnya Risiko deteksi Dan terusnya Jadi ada macam-macam Bentuk risiko audit Ya Nah kemudian Pengendalian Pengendalian yang dipakai Di Indonesia Adalah kosong Ada berapa tuh Elemen kosong Lingkungan pengendalian Panasir risiko Dan terusnya Itu Kalau itu baik Software akutansinya Akan relatif baik Diperiksa juga Tapi tidak terlalu detil Kita periksa yang lainnya Yang tidak tercakup Oleh SPI tersebut Nah gitu ya Terus Ya udah itu Selesai bab 6 Yang mau Tanya Lebih detil Silahkan Tanya bab 6 Harusnya Isinya bab 6 Ghandi Ghandi Udah tadi ya Firman Firman Baik Pak Izin Mestanya Kan yang tadi Di tab 2 Ada melakukan Pengujian pengendalian Pak Izin Mestanya Apakah Apakah Apa Audit itu Bisa dilakukan Gitu Pak Tapi tanpa Tanpa Didahului Uji pengendalian Cukup Pak Terima kasih Tidak ada gunanya Kalau Anda mau Memeriksa rumah Anda Aman atau tidak Anda Memeriksa rumah Anda Aman atau tidak Apa yang Anda periksa Maling-maling Di sekitar kampung Anda Anda tanyain Itu kan resiko namanya Apakah resikonya Yang Anda analisa Anda tanyain Eh kamu Mau jadi maling apa Mau tobat Obat aja Tidak perlu kan Banyak banget Maling-maling Di sekitar rumah kita itu Jadi yang Anda periksa Pintu pagar Pintu rumah Apakah Terkunci dengan baik Apakah mudah Dilepas Oleh maling Atau tidak Nah itu namanya Menguji pengendalian Jadi tidak mungkin Audit tidak menguji pengendalian Karena audit itu sendiri Intinya adalah Menguji Kontrol Kontrol Tes kontrol Kontrol Tes Apapun Misalnya Anda mau Mengaudit Laporan keuangan Anda akan tanya Prosedur Untuk mencatat Jurnal penjualan Seperti apa Terus Anda Periksa Apakah perjudian berjalan dengan baik Atau tidak Ya Jadi itu pengendalian juga Jadi Tidak mungkin lah Ya Ada audit tanpa Mengetes pengendalian Audit Itu hubungannya dengan Kontrol Dan risiko Kalau risiko Misalnya gini Anda mau Menguji Apakah hujan Turun tiap hari Atau tidak Gimana Anda Ngujinya Kan susah Ya udah Baik Anda uji aja Payung Atau atap Genteng Di rumah Bagus Atau enggak Kalau bocor Bocor Perbaiki Sebelum musim hujan Preventive control Jadi kontrol Yang diperiksa Itu genteng Genteng itu kan Kontrol Supaya air Enggak masuk Ya Terima kasih Itu di uji Jadi ada yang namanya Uji Materialitas Jadi kapan auditor Menilai bahwa Material itu tinggi Atau rendah Pada saat auditor Memeriksa laporan Keuangan Dia Undur ke belakang Dari angka-angka Saldo Laporan keuangan Undur ke belakang Dari mana saldo Itu diperoleh Oh dari ini Posting ini Posting ini Jurnal Terus dari Nah Gitu ya Nah ternyata Terdapat selisih Yang seharusnya Sekian Tapi yang di laporan Keuangan Sekian Jadi ada selisih 150 ribu Apakah itu Materialitas Tinggi Atau rendah 150 ribu Dari Aset Perusahaan 5 miliar Itu rendah Coba aja Anda hitung 150 ribu Dibagi 5 miliar Kali 100 persen Berarti sekitar 0, berapa Sampai 1 persen 1 persen Ini 50 juta 0,000 1 Jadi kalau udah 0 Secara statistik ya Kalau dia 0,001 Kan dianggap gak ada Dianggap 0 Jadi dihitung Dilihat angka Dari angka Materialitas itu bisa dilihat Dari jumlah Atau besarnya Kekeliruan Besarnya salah saji Angka Oke Tapi kalau perusahaan kecil Modalnya 5 juta Kesalahannya 150 ribu Nah itu gede tuh 150 ribu Dibagi 5 juta Kali 100 persen 1 persen Ini udah 50 ribu Berarti ini sekitar 3 persen Tingkat kesalahannya 3 persen Itu tinggi Jadi materialitas itu Relatif terhadap Omset Perusahaan Terjawab Pak Nia Terjawab Pak Terima kasih Hai Elpa Baik Bapak izin bertanya Kan di halaman 125 itu Ada 2 jenis Risiko deteksi Salah satunya itu Risiko review Analytics Yang terjadi Karena Prosedur review Analyticsnya Tidak dapat mendeteksi Kesalahan yang material Nah itu Cara menangani Risiko Itu tuh bagaimana ya Pak Kemudian Kan tadi Seperti yang telah Disebutkan oleh Bapak Kan audit itu Biasanya dilakukan Oleh tim Apakah mungkin Terjadi Dalam pertimbangan Materialitas itu Ada Perbedaan pendapat Antara auditornya Jadi auditor yang satu Menganggap ABC yang lebih penting Kemudian auditor yang kedua Menganggap DF yang lebih penting Apakah mungkin terjadi Kemudian Jika terjadi Itu bagaimana Cara mengatasinya Itu sering Sering terjadi Nah sekarang Review Review Analytics Adalah Review itu artinya Menilai kembali Jadi apa yang Sudah dilakukan Kita Kita nilai kembali Itu namanya review Ya Nah setelah kita Nilai kembali Ternyata Tidak ada yang salah Semua baik-baik aja Padahal ada yang salah Berarti kan Yang salah adalah Prosedur review nya Yang Yang salah Ada yang salah Tapi Tidak kelihatan Itu kenapa bisa terjadi Kayak gitu Ya itu karena Kompetensi auditor Auditornya Tidak paham Benar-benar Bahwa Prosedur Untuk Apa namanya Menghitung Penyusutan Dengan Dengan apa Dengan metode Sum of digitier Itu harusnya Begini Dia pakai Tidak ngerti Tidak ngerti banget Kita sebut dengan Apa tadi Resiko audit Tidak paham banget Nah itulah bahayanya Kalau auditor tidak kompeten Itu syarat utama Auditor adalah Independent Kompeten Oke Gimana memperbaikinya Ya gak bisa Kalau Anda mempekerjakan Auditor yang Junior Jangan ditempatkan Yang hal-hal yang strategis Misalnya dia Akhli menggunakan Software ACL Ya udah dia Software ACL aja Gak usah ikut Mereview Prosedur-prosedur Akutansi-akutansi Yang rumit-rumit Kasih yang ringan-ringan aja Kan tim tadi Ya Terus Mengenai Risiko Tim Dua auditor Yang satu bilang ADC yang lebih Yang satu bilang DEF Harusnya Itu objektif Harusnya Masa sih Sesuatu disebut Berbahaya Bisa beda-beda pendapat Kan gak mungkin Gunung Tangkuban Perahu Berbahaya Kata auditor pertama Masa auditor kedua bilang Enggak Enggak berbahaya Ya berarti Ada yang gak beres Di auditornya Berarti dia gak mengerti Namanya Proses Volkanologik Misalnya Jadi Ini Eksak Ini ilmu Eksak Jadi kalau Satu auditor bilang Ini resiko yang tinggi Itu adalah DEF Bukan ABC Jadi kita buat audit planningnya Mencakup DEF Enggak mungkin Yang saya bilang Enggak Pak ABC Rasanya jarang Berdebat-debat Kayak gitu Apalagi IT Kalau IT itu kan Objektif sekali Gitu ya Paling-paling mereka Jalan keluarnya gini Kalau kita kerjakan DEF Maksudnya lewat Kita nyari kasih Tiga bulan Karena ini rumit Lima bulan Baru selesai Keluar biaya tambahan Mereka gak mau ganti Sesuai dengan kontrak saja Seratus juta ya sudah Rugi kita Gimana kalau kita Ubah aja ke ABC Nah Debat kayak gitu Yang terjadi Setuju apa enggak Ada yang setuju Ada yang enggak Terusnya Gitu Jadi gak mungkin Sesuatu yang Yang gunung Yang mau meletus Terus ada Pengamat gunung berapi Mengatakan Tidak meletus Itu gak mungkin Pasti dia Salah Kalau meletus Ya meletus Gitu ya Tapi kalau selera Itu bisa Varian makan nasi goreng Dia bilang enak Oleh Silvia enggak Itu bisa selera Tapi kalau untuk Data Itu enggak Enggak selera Disitu Bukan selera Yang berperan Fakta Gitu ya Kira-kira ya Jadi biasanya Debat-debat itu Bukan disitu Debatnya yang lain Misalnya Apakah Data yang kita kumul Sudah cukup Atau belum Yang satu bilang Sudah cukup Satu bilang Belon Nah itu ada Sudah Kalau belon Berarti kan Nambah Biaya Balik lagi Ke ujung pandang Balik lagi Ke menado Nah itu biasanya Disitu ada Berbeda Dendapat Terjawab Elva Terjawab Terima kasih Terakhir Lintang Baik Pak Terima kasih Jadi Masih Menyambung Dengan pertanyaan AI tadi Kalau Ini kan Tentang Supaya Auditornya Bagaimana Tidak Dirugikan juga Tapi Kalau Semisal Ada Dari Lembaga Yang mengaudit Itu Ternyata Umurnya Masih Sumur Jagung Dan Informasi Yang mereka Ingin Dapatkan Terlalu Mengelik Perusahaan Klien Apakah Dari Perusahaan Klien Ada Evaluasi Atau Dari kita Pengendalian Batasannya Sampai Mana Atau Kita Bisa Mencabut Keputusan Kita Untuk Menggunakan Jasa Auditor Tersebut Bisa Saja Yang Meminta Jasa Auditor Siapa Klien Kan Klien Bisa Mencabut Tidak Meneruskan Ada Perjanjian Kalau Hasil Pekerjaan Auditor Tidak Memuaskan Klien Dalam Arti Objektivitas Maka Bisa Bisa Dibatalkan Berhenti Itu Tadi Yang Saya Bila Komito Audit Tadi Kalau Dia Tidak Setuju Dengan Apa Yang Kita Kerjakan Dianggap Kita Abal Abalan Udah Hal Berikutnya Tidak Dilanjutkan Sampai Tahap Itu Aja Gitu Jadi Inilah Yang Sulitnya Jadi Auditor Jadi Dia Harus Menyesuaikan Diri Dengan Permintaan Klien Tapi Tidak Boleh Kebebasan Dia Independensi Dia Terganggu Itu Jadi Kalau Klien Yang Mengatakan Oke Batal Ya Udah Batal Itu Ada Perjanjian Kerja Itu Kira-kira Yaudah Tadi Apa Pertanyaan Yang Lebih Detil Apa Ya Dikawatirkan Dari Pihak Auditor Itu Ingin Tahu Informasi Lebih Dalam Tentang Perusahaannya Karena Punya Hubungan Istimewa Atau Apa Sehingga Justru Malah Dari Klien Yang Dirugikan Oh Ya Memang Auditor Itu Orang Yang Punya Hak Harus Punya Hak Untuk Mengetahui Segala Hal Tentang Klien Termasuk Rahsia Rahsia Bisnis Makanya Semua Pekerjaan Audit Itu Berikut Laporannya Gak Boleh Dibocorkan Kepiak Manapun Selama Lima Tahun Yang Tadi Saya Bocorkan Tadi Kan Udah Lewat Tahun 2005 Udah 12 Tahun 17 Tahun Gak Apa Tapi Kalau Lima Tahun Gak Boleh Karena Pasti Ada Hal-hal Yang Rahsia Di Laporan Audit Selalu Rahsia Loh Tadi Apa Udah 17 Tahun Jadi Kalau Mau Independent Auditor Dia Diberi Ruang Diberi Peluang Untuk Membaca Memperoleh Informasi Sensitif Rahsia Dari Dari Klien Kalau Enggak Enggak Bisa Menjadi Auditor Yang Baik Bagaimana Dia Mau Mendeteksi Hal-hal Yang Penting Kalau Yang Sensitif Enggak Diberitahu Dia Enggak Masuk Ke Dalam Enggak Bisa Makanya Ada Perjanjian Kerja Dalam Perjanjian Kerja Sebutkan Auditor Tidak Boleh Membocorkan Rahasia Perusahaan Auditi Kalau Itu Dilakukan Maka Dibawa Ke Pengadilan Dituntut Hukuman Sekian Miliar 50 Miliar Takut Kan Auditor Tidak Pernah Mau Cerita Kayak Saya Gini Saya Cerita Agak Terbuka Auditor Tidak Mau Diam Pak Sari Sudah Pengalaman Jadi Auditor Tidak Cerita Cerita Tapi Kalau Saya Punya Alasan Pertama Untuk Pendidikan Biar Ada Contoh Yang Kedua Itu Laporan Sudah Lama 2006 16 Tahun Yang Lalu Boleh Untuk Dibocorkan Tapi Namanya Pun Saya Samarkan Walaupun 16 Tahun Namanya Saya Inangkan Nama Bank Itu Kira Kira Saya Pertanyaan Baik Pak Terima kasih Jadi Perbedaan Pendapat Boleh Semuatin Pasti Ada Perbedaan Pendapat Tapi Tidak Boleh Terhadap Sesuatu Yang Objektif Misalnya Jembatan Ini Harus Pakai Besi Yang Tidak Usah Pakai Kayu Itu Kualitas Tapi Soal Berapa Cepat Kita Bangun Yang Satu Bilang Tiga Bulan Atau Bilang Dua Bulan Itu Boleh Beda Pendapat Jadi Bukan Substantifnya Yang Dibet Yang Didebatkan Ya Yang Misalnya Tidak Boleh Oke Saya Kira Waktunya Sudah Hampir Habis Jadi Kesimpulannya Audit Berbantuan Komputer Tidak Hanya Mengaudit Database Pake Software ACL Tapi Juga Mengaudit Kelayakan Software Akutansi Nah Software Akutansi Umumnya Dibuat Digunakan Untuk Membuat Laporan Keuangan Oleh Karena Itu Audit Berbantuan Komputer Sering Dipakai Untuk Mendukung Membantu Audit Laporan Keuangan Boleh Nggak Audit Berbantuan Komputer Untuk Membantu Mengaudit Sistem Akutansi Penjualan Boleh 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 Itu kan Pake Database Juga Jadi Di buku Ini Dia lebih Fokusnya Ke Laporan Keuangan Oke Tertama Bab 6 Bab 7 Kesan Ini Udah Banyak Ke IT Oke Kalau Tidak Ada Lagi Pertanyaan Maka Kita Akhiri Sampai Disini Selamat Pagi Assalamualaikum Selamat Belajar Kembali Belajaran Lain Jangan Lupa Foto Bukti Hadir Jangan Lupa Tulis Di WA Siapa Yang Tidak Hadir Oke Saya Tutup Selamat Kembali H